Wait, ini gue lumayan terkesan dengan dance-nya loh, rapih banget loh temen-temen Oke guys, balik lagi sama gue, Febren Surya di Sarjano Music React Hari ini gue mau mereaksian G-Friend lagi temen-temen Yaitu adalah versi Rainbow yang live-nya ya Karena di-request sama Buddy, react live konser G-Friend dong bang Rainbow, dan udah dikasih link-nya juga Dan ini adalah G-Friend First Concert 2018 Season of G-Friend By the way, gue belum pernah nonton G-Friend yang versi live gimana ya Jadi gue belum tau ekspektasi gue akan seperti apa guys Oke guys, kalau gitu gak usah lama-lama lagi Langsung aja kita tonton video bareng-bareng di Sarjano Music React Oke, oh siluet-siluet gitu ya Oke Oh ada gitarnya di belakang Bending, dibending Te-te Oke Crowdnya ini seru banget guys Crowdnya pada teriak-teriak disini Oke Dan formasi ininya, formasi mereka tuh kayak ini banget ya J-pop banget ya guys ya Formasi dance-nya ya, sama koreografinya ya Oke, bajunya juga dong Oke Oke, itu Sowon ya Sowon ya Sowon duluan ya Oke Nice Nah ini yang mirip Wendy guys Aduh, siapa namanya? Lupa gue Yuju ya guys ya Yuju, Yuju Iya, iya, iya Oke, umji Wait, ini gue lumayan terkesan dengan dance-nya loh Rapih banget loh temen-temen Oke Di half-in sini Tuh kan bener kan Kalau G-friend itu ujung-ujungnya pasti progresinya 3 dominan temen-temen Banyak banget ya, lebih ke J-pop gitu ya Oh Wah ini dance-nya gue suka sih Tapi memang influence dance mereka tuh formasi-formasinya tuh J-pop banget Jepang banget ya Gak terlalu banyak aneh-aneh dance-nya Tapi tuh Kayak gimana ya, rapih aja gitu guys Oh, oke Asik-asik guys Ulang dikit, ulang dikit Aduh, si umji ini Ini banget ya Gue suka sama visualnya umji sih guys Oh Nice, ulang dikit Oke Mulai freestyle disini Mulai jalan ke depan ya Ulang dikit guys Di belakang ada tulisan rainbow disitu Asik Dan memang dance mereka tuh gak terlalu yang akrobatik banget gitu Tapi Rapih gitu guys Ciri khas Jepanis-Jepanis banget ini Kostumnya gue juga suka nih Sama semua Oh Oke Lagunya gue juga ini banget Suka banget ya Rainbow, rainbow Da-da-da-da Ear catchy banget guys Oh, di belakang kenapa ada dancer yang kayak pake baju SD gitu guys Oh Oh, lightingnya Lightingnya bener-bener kayak rainbow guys Asik Rainbow Oke Oh Wait, 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 wait Ini juga keren banget koreografinya guys Mereka tuh apa ya Sinkronisasinya bagus gitu Nih, kalian liatnya disini guys Ini gue ulangin dikit nih Bagian sini Sinkron banget ya Nah disini One Oh Nice Oke Gak berantakan gitu loh Formasinya Oh Siapa itu yang ambil Yuju kah Oh, iya ya Yuju kayaknya ya Oke Enak banget bagian sini Rainbow Rainbow Nah itu Asik banget guys Detali nga tuh enak ya Oh Asik Ulang dikit guys Asik Ini tipe-tipe lagu yang ini sih Menurut gue Tipe-tipe lagu yang enak banget Yang bisa dinikmati gitu guys Yang didengar setiap hari tuh Nggak bakal capek kalian guys Kalau denger lagu ini Oh Oke Unha sama siapa tuh di Jepang Oh di depan Di Jepang lagi Oke Dan dominan banget Mereka tuh pake falsetto ya disini ya Oh bukan falsetto sih guys Kayak lebih whisper gitu suaranya Lebih cute ya Oke guys Nice Rainbow Oi guys G-Friend Rainbow Yang ini Gue baru pernah perdana ya Gue nonton live-nya G-Friend Dan Konsernya G-Friend Gue baru perdana temen-temen Dan gue bisa ngeliat disini bahwa Mereka tuh Untuk koreografinya Gue suka banget ya Bener-bener tuh sinkron gitu ya Kayak Nggak ada miss gitu dulu ya Dan yang kerennya tuh Mereka tuh bisa rapi banget Tapi memang Untuk vibe Koreografinya Mereka lebih Arahnya tuh Influensinya ke Jepang juga ya Karena kalo Koreografi yang Jepang-Jepang gitu kan Dia nggak terlalu Akrobatik Atau terlalu agresif Gimana-gimana Mereka tuh lebih Mengutamakan Kesinkronisasinya Itu loh guys Jadi rapih banget gitu Dan untuk lagunya Gue juga suka banget Seperti biasa G-Friend ini Tipikal-tipikalnya Dia lebih ke Jepang-Jepang gitu ya Dan progresinya tuh Agak ke minor-minor gitu Juga lebih banyak Dan menurut gue Karakter yang paling spesifik Itu di musiknya Itu tuh adalah Pada saat Part first ke rev-nya Itu dia tuh Ke chord 3 dominan dulu Dia baru Baru abis itu Ke rev-nya gitu guys Nah itu tuh Udah G-Friend banget lah Dan untuk high note-nya Tadi klimaksnya itu Ada di Yuju ya Temen-temen ya Dia nge-hit high note Di pada saat Part-part yang Di tengah itu guys Nah dan itu Keren banget guys ya Oke guys Thank you banget Yang udah nonton video ini Sampai habis Dan thank you juga Untuk buddy yang Sudah merequest ini G-Friend Gue perdana nonton live Untuk kalian suka Jangan lupa untuk Kasih like-nya Dan subscribe juga Dan nyalain notifikasinya juga Karena siap hari jam 5 sore Akan ada video baru Untuk kalian Yang mau support gue Lebih juga Supaya gue tambah semangat Bikin video ya guys Mau request-request Udah gue cantumin link Saweri aku di bawah ya Untuk kalian yang ketinggalan Sama video-video lama Gue juga Udah langsung Ada semua Di playlist gue Kalian bisa cek disana Oke deh guys Kalau gitu video hari ini Sampai sini aja dulu Gue Vibrant Surya Dan sampai ketemu lagi Di Sarjana Musik Reax Selanjutnya Bye-bye